Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tingkat Kota Semarang digelar pemerintah Kota Semarang di Kompleks Kantor Balai Kota Semarang. Selain menggelar upacara bendera yang diikuti oleh ASN dan pelajar serta organisasi kepemudaan, pemerintah Kota Semarang juga menggelar festival pelajar di mana para pelajar menghadirkan kreasi makanan bergizi. Hatusan makanan yang dibuat oleh para pelajar di Kota Semarang pun dipamerkan dan dapat dicicipi oleh pengunjung. Masakan kreasi siswa tersebut mulai dari menu makan siang hingga minuman yang sudah dipastikan sehat dan bergizi namun sesuai selera anak-anak masa kini. Wali Kota Semarang yang meninjau kreasi masakan tersebut dan meluncurkan buku resep ajaib Koki Cilik Perharap kegiatan ini dapat mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang akan dimulai di tahun depan. Bahwa anak-anak kita ini kan berbeda dengan zaman kita gitu ya. Kita makan hanya dengan mungkin sayur bayam, kemudian ikan, sambal, kerupok itu sudah terpenuhi gisinya gitu ya. Sama apa mungkin buah dan sebagainya. Tapi dengan makanan yang tradisional. Tetapi untuk anak-anak sekarang ini nggak bisa. Karena apapun mengikuti zaman sehingga kita juga harus mendorong mereka gitu ya. Kalau anak-anak ini kan pasti punya, biasanya anak-anak ini kan ya selalu curhatnya sama teman-temannya sendiri gitu ya. Sehingga apa yang keinginan dari anak-anak itu bisa dituangkan. Makanya hari ini ada pameran, kemudian ada pameran apa, kemudian juga pameran atau inovasi-inovasi dari makanan bergizi gitu ya. Kita lakukan baik dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA. Ini anak-anak mereka itu memasak dan mempunyai imajinasi dengan bagaimana menuangkan ide-ide masaknya. Festival kuliner pelajar ini sendiri diikuti oleh siswa SMP sekota Sumara. Selain itu, sejumlah pelajar SMA sederha juga turut menampilkan sejumlah karya mereka di bidangnya masing-masing. Tutuk Cerita melaporkan.